Intro Palembang yang sekarang bukanlah Palembang yang dulu Kalau kita jingok kondisi Palembang sekarang Terutama kalau dibandingkan dengan catatan sejarah masa lalu Memang bisa buat hati ini jadi pilu Namun Palembang sudah mendunia sejak masa lalu Mulai masa Sriwijaya yang buat Palembang jadi salah satu ibu kota peradaban dunia Sampai pada masa kesultanan pun Palembang menjadi pusat sastra Melayu di dunia Memang sulit untuk mengembalikan kejayaan Palembang masa lalu Tapi setidaknya hal ini masih bisa kita jingok jejak-jejaknya Dari peninggalan manusia kuno yang tersisau Video kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai Palembang sebagai pusat sastra Melayu dunia Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini kita akan mengulas mengenai jejak peninggalan sastra Melayu kuno di Palembang Palembang sering dijadikan sebagai tempat bagi pemburu, kolektor, ataupun pecinta naskah kuno Hal ini wajar dikarno ke Palembang pernah menjadi pusat sastra Melayu terbesar Pada masa Belando naskah-naskah kuno kita Palembang banyak dijarah oleh Belando Karena itu dokumen dan naskah-naskah tentang Palembang banyak ada di luar negeri Alhamdulillah masih ada yang bisa diselamatkan Sehingga masih bisa ada yang kita pelajari Peninggalan ini masih bisa kita saksikan Walaupun tidak keseluruhan namun masih ada yang terawat Salah satunya sejarawan yang merawat naskah kuno ini adalah Ustadz Andi Syarifuddin Kebenaran Kualo ini kan mendapat amanat dari keluarga-keluarga untuk dapat merawat dan merestarikan pada naskah yang kira-kira ada 100, 100 lebih lah Iya 100 lebih naskah peninggalan dari keluarga ya dari datuk-datuk dulu Dari almahum kakek saya dikai rumah saja rumah 19 elit Memang sudah saya nemu di dalam peti menurutku Iya di dalam dirumah Jadi rumah langgar rumah datuk itu kan disimpan waktu itu waktu begitu Datuk wafat Minggalkan Supaya jangan tercecer dan dikumpulkan itu Ditaruhlah di dalam peti memang Seluruh nyong itu semuanya Sebanyak itu Nah saya kan tertarik kan Sehingga saya buka peti itu kan Ternyata isi ini Sekian memang kan Tersendari orang tua Jadi Saya yang merawatnya sampai sekarang Sebagian besar itu Membicarakan tentang keagamaan Pelajaran-pelajaran agama Diantaranya Al-Quran Dan tafsirnya Kemudian fikih Misalnya fikih Hadis Tasawuf Dan lain sebagainya Jadi pelajaran agama Tapi yang Yang ananya Istimewanya dalam bahasa Arab Melayu Salah satu yang dilakukan Dan juga untuk menjaga Nasca-nasca kuno Yaitu dengan diadoknya Pekan Pustaka Palembang Yang akan diadok ke Pada tanggal 21 Agustus Mendatang Pekan Pustaka ini Sudah tiga kali diadok ke Namun yang ketiga ini Dikarenakan masa pandemi Jadi dilakukannya Secara media zoom Youtube Dan media online lainnya Penggagas Pekan Pustaka Tigo ini Ialah Bung Subhan Selaku Pustakawan Palembang Yang pertama Yang pertama Kita mengadoknya itu Di Perpustaka Najib Agung Ustaz Andi Yang mengawal Dari awal Dan bahkan Sampai menutup Ustaz Andi Yang mengawal acara itu Kemudian Pekan Pustaka Palembang Duo Di museum Sultan Mahmud Badaruddin Duo Waktu itu Acaranya Lagi-lagi Dengan Ustaz Andi Dan Dan Beberapa penulis kita Nah Yang ketiga ini Karena situasinya beda Dengan yang Keren kemarin kan Kalau kemarin kan Kita adok Al-Quran Ceta Tertubuh di Indonesia Kita tampil ke Koleksi Koleksi Ustaz Andi Yang langkah-langkah Kita pamer ke juga Nah Itulah ngapa Kita datang sini Untuk Lebih ngenal juga Koleksi Ustaz Andi Karena Kagek Kita bisa pameran langsung Ya Karena COVID ini Ya Kalau datang ke Wong Kagek Laju Aduh masalah kan Tapi Kita juga Manucaranya Kagek Kita lebih ngenal Ke koleksi-koleksi Naskah-naskah kita Lewat Dengan segala caranya Yang kita pacak Salah satunya Kita bikin diskusi Misalnya Kita kagek Ngobrol ke Tentang Cak Manunian Pakembangan Penelitian Naskah-naskah Atau manuskrip Lembang nih Lah berapa banyak Wong yang Yang neliti Apa banyak yang diteliti Ya termasuk Yang pernah diteliti oleh Ustaz Andi Artinya kan Karya Abdus Somad Al-Palimbani Itu salah satunya Untuk jadwal pekan pustaka Tigo Bisa Mangcebicek Cek di deskripsi Mangdayat Dalam kegiatan pekan pustaka Tigo ini Tidak mungkin Kalau kita akan mengkaji Seluruh naskah kuno Dari Ustaz Andi Saifuddin Namun Kita akan mengulas Beberapa Yang diantaranya Kitab-kitab sastra perang Palembang Kitab keagamaan Di masa kesultanan Sampai Al-Quran Yang ditulis Pada masa kesultanan Ada juga Catatan-catatan Harian yang mencerita Keadaan masyarakat Palembang Pada masa lalu Terutama Peristiwa-peristiwa penting Pecah kondisi Haji Majid Agung Dan sebagainya Nah Mangcebicek Menarik kan Ini adalah Salah satu Manusrip Dari Koleksi Ustaz Andi Saifuddin Nah ini Apa ini Ustaz? Ini Al-Quran Musab Al-Quran Ini Musab Nah Kalau ini Karya Si Abdusawman Al-Polembani Tentang Tasawuf Tentang Toreqoh Samania Itu Urwatul Wusqaw Judul kitabnya Kalau ini Naskah Syair Perang Palembang 18-19 Atau yang kita kenal Kalau Kita kenal ini Syair Perang Menteng Syair Perang Menteng Kalau ini Adalah Maulid Al-Berzanji Oh Ini aslinya Mas Saji Mas Saji Menjadi adat Tradisi Kita Paling Baca Maulid Al-Berzanji Ini Kalau Masih-masih Ini Tulisan tahun Berapa Ini Ada Tahunnya Misalnya Si Abdusawman Saji Misalnya Sudah 250 Tahun Di Kolopon Bagian Akhir Itu Kolopon Nah Itu disebutkan Ada tahunnya Nah Ini Sanah 1205 2005 2005 Hijri Hijri Sekarang 1442 Artinya Sudah 200 Hampir 250 tahun 250 tahun Yang Lalu Oke Ini Tentang Ini Tasawuf Jadi Ini Lebih Kitab Yang Dipelajari Di Majelis Artinya Nah Kalau Ini Perang Menteng Ini Syair Tentang Pelawanan Bung Pelimbang Dalam Perang 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 Oke Kalau Ini Tahun Berapa Ini Perang 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 Tahun 18 19 19 Arti Jo Ini Dibuat Setelah Itu Setelah Itu Setelah Itu Karena Yang Menol Saksi Atau Atau Termasuk soalnya juga pelaku-pelaku sejarah tapi ini ditulis oleh Syekh Abdul Somad al-Falibani yang ini bukan kali ini ditulis oleh staris pribadi langsung Sultan oh staris pribadi khusus untuk menulis-nulis mencatat peristiwa super penting nih ini tadi ini kitab maulid al-barzanji yang biasa ya sudah menjadi adat tradisi di Pahilembangan Hai buku kalau ini tahun berapa nih ya ini sudah ada juga tahunnya nih 200 tahunnya 200 tahun ini gua ya Oke nah ini aku aneh nih aku aku aneh ini kalau ini berapa tahun umumnya ada juga tahunnya sih memang melihat dikulopon yang ada ini nah itu Hai 1261 hijriyah 1261 hampir seumur dengan ini ya sekarang 142 jadi umumnya di atas 200 tahun semua ini sistem tulis atau cetak tulis tangan ini tulis tangan ya tulis tangan ya tulis tangan Oh Hai jadi inilah pedangan-pedangan uang kesultanan dulu kalau kemana-mana Quran 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 yang sudah umur 200 tahun 200 tahun lebih kalau dari koleksi Ustadz ada yang mengenai tentang perang-perang Palembang saya ini kan kalau ini kan sastra nya ya kalau yang menceritakan seperti itu atau buku harian bukti catatan ada Ustadz kalau buku harian catatan ada juga tetap peristiwa-peristiwa penting-peristiwa penting yang terjadi di Palembang waktu itu misalnya ada itu apa yang dikeritanya itu catat-catatan tentang peristiwa penting misalnya tahun sekian terjadi peristiwa ini Oh seperti buku harian buku hari catatan harian yang seperti catatan harian itu itu kelahiran siapa itu dari anak keumar tadi dari keumar ada ada juga dari anaknya juga ada artinya dari buku penghulu inilah penghulu ya penghulu Nato Agamu peristiwa penting disitu misalnya perluasan Masjid Agung dulu kan Masjid Agung itu kan sejak berdirinya kan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jemaah yang akan salat dan beribadah dalam masjid sehingga masjid itu kan menjadi kurang ya anak-anak kapasitasnya kapasitasnya tidak bisa menampungkan jumlah kapasitas jemaah yang akan beribadah maka dilebarkan masjid itu ada gotong royong disitu dari ulama-ulama untuk untuk membesarkan masjid ada lagi peristiwa hari besar misalnya peristiwa hari besar Islam misalnya perayaan maulid Nabi itu sebutkan itu bahwa peristiwa itu begitu di apa namanya dibuat sederikian semeriah mungkin misalnya dengan memotong sapi beberapa ekor dan jamuannya masak nasi minyak misalnya dikumpul ke semua ini Masjid Agung itu itu kemudian ada yang buat nasi minyak ada yang yang mengumpulkan bahan-bahan dan sebagainya satu-satunya jadi peristiwa tahun-tahun berapa itu awal abad-20 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 berarti jadi pasti tahun 1901 gitu lah kalau lebih mulai-mulai ya awal-awalnya artinya itu di masa Belando belakang ya secara lebih mendalamnya akan kita ulas di Pekan Pustaka Tigo yang Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2021 mendatang demikianlah video Mangdayat kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati